Hai guys, kali ini kita akan membahas mengenai sisi gelap Albert Einstein Albert Einstein adalah seorang imbuan fisika teoritis yang dikenal sebagai imbuan terbesar dalam abad ke-20 Namun ternyata, dia pernah selingkuh dan tidak akur dengan anak-anaknya Sebelumnya, jangan lupa untuk support kita dengan cara like, komen, dan share untuk mendapatkan aneka konten menarik lainnya Banyak yang tidak tahu fakta mengenai Albert Einstein Albert Einstein walaupun jenius, tetapi ternyata banyak menyimpan sisi gelap semasa hidupnya Albert Einstein diketahui pernah selingkuh dari istrinya dan disebut tidak akur dengan anak-anaknya Dia bahkan tega untuk melakukan hal yang tak biasa kepada kedua anaknya Hal tersebut terungkap dari sejumlah surat-surat untuk istri dan kedua anaknya Surat-surat itu ditulis Einstein kepada istri pertamanya yang bernama Mileva Marie pada Juli 1914 Untuk diketahui, Mileva Marie merupakan istri pertama Einstein Einstein dan Mileva Marie keduanya dikaruniai dua putra masing-masing bernama Hans Abed dan Edward Salah satu surat tentang pengakuan Einstein adalah Dia setuju untuk melanjutkan pernikahan Itu artinya sempat ada keretakan dalam rumah tangga mereka Dalam surat tersebut, Einstein meminta agar istrinya memastikan pakaiannya tetap rapi Serta menyiapkan makanan tiga kali sehari di kamarnya Selain dua kondisi itu, Einstein juga menuliskan agar Mileva tidak mengharapkan kasih sayang darinya Einstein juga meminta kepada istrinya untuk meninggalkan semua hubungan pribadi dengannya Kecuali jika diperlukan untuk menjaga penampilan sosial Einstein juga meminta istrinya untuk segera meninggalkan kamar jika tugasnya sudah selesai Atau belajar seketika jika dia memintanya Selama ini para ahli berpendapat bahwa kehidupan pernikahan Einstein dan Mileva Sangat penting dalam pengembangan teori ilmiah yang dilakukan fisikawan itu Namun, surat ini justru memberikan gambaran betapa getirnya pernikahan mereka Bahkan, para ahli menilai surat ini memperlihatkan sisi gelap dan akhir pernikahan Dari Albert Einstein dan istri pertamanya, Mileva Marik Surat tersebut seakan menjadi tabir yang membuka kisah cita keduanya ternyata tidak seperti yang dicitrakan Banyak yang menjadikan mereka sebagai pasangan penentan karena dianggap superharmonis Saking harmonisnya, terlihat hubungan mereka bahkan dimasukkan dalam buku bertajuk Albert Einstein-Mileva Marik The Love Letters Dalam ceritanya, Mileva menjadi sosok yang juga cerdas Makanya, dia juga bertindak sebagai pendamping intelektual Mileva terus membantu Einstein mencari data ilmiah Memeriksa perhitungan teori hingga menyalin catat Albert Einstein juga ternyata pernah selingkuh Ceritanya, sekitar tahun 1912 Albert Einstein menuliskan surat untuk seorang wanita bernama Elsa Dalam suratnya, Einstein bahkan mulai menunjukkan rasa tidak hormatnya pada Mileva Einstein menggambarkan Mileva istrinya sebagai makhluk yang tidak ramah dan tanpa rasa humor Einstein mengatakan kepada Elsa dalam suratnya bahwa dia memperlakukan istrinya sebagai karyawan yang tidak bisa dipecat Einstein pun mengatakan dalam surat lain bahwa dia punya kamar tidur sendiri dan tidak ingin berduaan dengan istrinya Setelah dua tahun berhubungan dengan Elsa, Einstein akhirnya berpisah dengan Mileva Tak hanya renggang dengan Mileva, hubungan Einstein juga tak begitu baik dengan anak-anaknya Sebenarnya, Einstein kerap menulis surat untuk kedua anaknya yang bernama Hans Albert dan Eduard Hanya saja, surat tersebut hanya sebatas untuk mengajari mereka geometri Selain surat-surat untuk mengajari geometri, Einstein hanya bercerita mengenai teori karya-karyanya Surat-surat ini menunjukkan keterasingan Hans Albert terhadap ayahnya Tak hanya itu, Einstein hanya menunjukkan keprihatinannya pada kondisi kesehatan Eduard yang terus menurun hingga memasuki penyakit mental Meski tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya, Einstein menunjukkan kasih sayangnya dengan cara lain Dia kerap memberi nasihat karir untuk Hans Albert Tak hanya itu, dia menyediakan berbagai kebutuhan finansial bagi Eduard Hingga pada tahun 1947, dia menyebut energinya sudah terus menurun Ketika Mileva meninggal pada tahun 1948, dalam suratnya untuk Hans Albert, Einstein mengkhawatirkan keadaan Eduard Edward sendiri meninggal dunia pada tahun 1965 di sebuah institusi mental di Swiss Meski begitu, Einstein tidak pernah melihat kutlanya itu selama 30 tahun Demikianlah sisi gelap Albert Einstein, seorang ilmuwan fisika teoretis yang dikenal sebagai ilmuwan terbesar, ternyata pernah selingkuh dan tidak akur dengan anak-anaknya Sebelumnya, jangan lupa untuk support kita dengan cara like, komen, dan share untuk mendapatkan aneka konten menarik lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.